BANJIR BANDANG BANJIR BANDANG BANDANG BANJIR 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 BANDANG Ini udah dua kali, dua kali kervasi. Cuman ya begitu, sekarang gak ini. Disebut juga sebagai banjir abadi, lantaran tak kunjung kering, air luapan pesanggerahan ini ternyata cukup kompleks untuk diusut. Jembatan yang sudah dua kali diperbaiki saja belum bisa maksimal menyatukan kembali dua kelurahan di Depok ini. Lantas seperti apa sikap pemerintah menghadapi momoknya tak dampak banjir yang merugikan belasan keluarga di sana? Itu akibat penyempitannya tali pesanggerah. Jadi saluran air yang tadinya lancar, banyak tersumbat, yang kecil. Karena itu dari pembuangan lahir sampai agak menggeser. Jadi mau nyempit penjalanan air. Tinggalnya karena kita kan dari pihak pemerintah juga dikontrakin masing-masing rumah. Masing-masing rumah, dapat kontrakan dari pemerintah kota depok. Itu berapa total kakak? Kakak yang terdampak banjir di sekitaran, ini dalam banjir dan longsor ya, sekitar 19 kakak. 19 kakak itu berarti diungsikan? Diungsikan dengan pembayaran langsung dari pemerintah kota depok. Oh, 7 kakak. Itu semua dikontrakin. Pindah ya kota depoknya atas nama pemerintah. Pemerintah. Mungkin yang dirasakan setelah banjir yang kali ini gak surut-surut, apa sih Pak? Ya pengennya sih, ya kayak dulu lagi tuh, buku jalanan. Hidup lagi, gak mati seperti ini. Gimana orang pada lewat, pada susah gitu. Pada muter. Sampai jumpa.